Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa Sekalian yang berbahagia Tidak terasa kita sudah sampai pada sesi ke-6 dari mata kuliah PKP untuk kelas 34 Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 19 Mei 2024 Kita sudah melaksanakan tuweb yang ketiga Di dalam tuweb ketiga tersebut Hanya 5-6 orang yang berhadir Namun itu tidak menjadi kendala Dikarenakan pada saat daring seperti ini Tentunya banyak permasalahan-permasalahan di lapangan Yang mungkin tidak bisa kita hindari adalah Salah satunya yaitu terkait dengan internet Atau sinyal atau jaringan di setiap daerah Baik, berdasarkan hasil tuweb kemarin Ada beberapa hal yang menjadi fokus kita Yaitu pada proses penyelesaian tugas Yang mungkin hanya beberapa mahasiswa Yang tentu saja menyelesaikan ya Namun ada beberapa yang masih kebingungan Dan juga ada beberapa yang belum menyelesaikan sama sekali Oleh karena itu Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Yang bisa mengejar itu ya Kita masih punya waktu sekitar 2-3 minggu Untuk menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya Kemudian mulai membuat laporan PKP Dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 Bahkan kepada lampiran Untuk sistematikanya Sudah saya sampaikan sebelumnya Itu dapat Bapak Ibu lihat di halaman 68 Dari modul PKP yang terbaru Bapak Ibu silahkan saja untuk berselancar di LMS Diskusikan hal-hal yang penting Dan menjadi kebingungan Namun jika ada kendala Nanti silahkan saja kita bisa berdiskusi di WA Group Untuk mendapatkan akses yang lebih cepat Namun saya ingatkan kembali lagi Jangan lupa untuk selalu mengunjungi LMS Karena penilaian itu tidak bisa dilakukan lewat WA Group Tetapi bisa dilakukan lewat rekam jejak digital Bapak Ibu di LMS Baik terima kasih Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Nanti kita ketemu lagi di sesi ke-7 Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan laporan PKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh